. Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Ruti Bulanan para Pengurus dan Anggota Forum Wartawan Tasik Utara atau Forwatur, kali ini kembali digelar di rumah anggota Forwatur yaitu Budi, yang beralamat di Desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasik Malaya, Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Hadir dalam Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Rutin Bulanan tersebut yaitu, Ketua Forwatur Halim Saepudin, Sekjen Forwatur Fauzi, dan para anggota Forwatur. Dalam pembahasannya, Ketua Forwatur Halim Saepudin mengungkapkan rasa syukurnya, karena sampai saat ini acara Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Rutin Bulanan berjalan lancar, adapun dengan bergilirnya kegiatan di setiap rumah anggota, tiada lain untuk memperat tali Silaturahmi seluruh anggota dan rasa kekeluargaan. Acara ini digelar sebagai bentuk kontrol kita di Forwatur, baik membahas permasalahan di lapangan, ataupun agenda kerjasama dengan seluruh instansi yang ada, sebagai bentuk sinergitas media dengan pihak pemerintah. Menurutnya, selain kerjasama tersebut, setidaknya kita tetap mengacu kepada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, selaku kontrol sosial dan selaku pilar keempat demokrasi, seluruh anggota Forwatur harus selalu menjaga nama baik dan maruah wartawan di lapangan. Halim Saepudin juga menuturkan, dalam konsep kerjasama tentunya dalam kaitan ini, instansi seharusnya memperlihatkan suatu reputasi supaya bisa dipercaya media, contohnya selalu menyiapkan bahan-bahan informasi akurat di mana dan kapan saja diminta, ini bisa dilakukan lembaga dengan menyuplai informasi yang baik. Berartinya, media relations sebagai sebuah organisasi tak terlepas dari kekuatan media masa yang tidak hanya sanggup menyajikan pesan terhadap banyak hal layak, tetapi lebih dari itu, media sebagaimana konsep dasar yang diusungnya mempunyai fungsi mengajar, mempengaruhi, memantau, menginfokan, menghibur, memobilisasi, dan sebagainya. Lanjut Halim Saepudin, dengan mengenal cara kerja media masa, informasi public relation yang disajikan akan bernilai jurnalistik dan layak berita, karena sudah tahu cara menyampaikan info yang nyata dan gaya penulisan, serta visi dan misi media tersebut. Kecil peluang info yang disajikan public relation itu masuk ranjang sampah redaktur, namun dimuat media untuk dipublikasikan terhadap hal layak. Halim Saepudin juga berharap, dengan mengenal cara kerja media masa, informasi public relation yang disajikan tentunya akan bernilai jurnalistik dan layak berita, maka setelah terbentuknya bidang dalam keorganisasian di Forwatur, semua anggota harus berperan aktif dan bertanggung jawab sesuai tupoksinya masing-masing, serta mudah-mudahan semuanya berjalan lancar demi kemajuan organisasi profesi Forwatur ini. Analisa Global TV Kabupaten Tasikmalaya, Ade Kurnia dan Umar Sapali, mengabarkan.